Halo teman-teman semuanya, selamat sore Apa kabar? Selamat datang di Tanpa Nama Cok Yang ke-40, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik Yang pasti kita perlukan setiap harinya Nah, teman-teman, aku berharap teman-teman dalam keadaan yang baik Dan yang sehat, supaya hari ini bisa dengerin dengan baik Bisa diskusi bareng-bareng hari ini tentang self-care Apa tuh self-care? Kayaknya istilahnya sederhana banget Kayaknya bisa dimengerti banget Tetapi apakah kita benar-benar bisa ngerti dan bisa menerapkan si self-care ini? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Kak Susan Aku akan undang Kak Susan ke sini Oke Oke, sebentar ya teman-teman Saya sudah mau undang narasumber kita hari ini Apakah sudah bisa diterima Kak Susan? By the way, teman-teman, sambil kita nunggu narasumber kita hari ini Teman-teman, apa kabarnya? Lagi di mana nih? Dan lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Apakah teman-teman sudah juga menjaga protokol kesehatan yang baik? Karena kita ini lagi menjaga diri kita Oh, anak-anak untuk join Menjaga diri kita untuk Terus terjaga, terus bersih dan terus aman Dari virus-virus yang lagi berudara di akhir-akhir ini Oke, sepertinya nggak bisa ya teman-teman Sebentar Saya sudah ajak join Atau Kak Susan bisa ini Request to join Di bawah ada pilihan untuk Bergabung dengan live ini Gimana Kak? Oke Sedangkan ya teman-teman Kita sedang mengurus teknisnya Halo, ada Ratu Ada Kak Ilan Ada Kak Dayut Kak Pohan Begitu ya Yang lagi datang disini Dan aku lagi join Aku invite Kak Khususannya dari E-Hole Psychology Unable to join ya Oke Kalau gitu Sebentar Saya akan coba hubungi narasumbernya ya teman-teman Untuk bisa join Nanti Tidak Nggak bisa terlihat ya Belum join ya teman-teman ya Belum bisa Kak Sebentar Saya coba invite dulu Tolong invite-nya diterima Tolong invite-nya diterima Sebentar ya Tolong invite-nya diterima ya Kak Bagaimana ini Apakah Kak Susan sudah menggunakan ini ya Versi terbarunya Instagram Supaya bisa join Dari sini Tidak bisa Di sini Tertolak terus Lainya Bagaimana Sampai jumpa Terima kasih nah ini saya sudah terima tapi gak bisa ya kasusan saya sudah terima nah ini kayaknya berhalangan kalau misalnya bisa kasusan mungkin bisa ganti device kalau ada ganti handphone lain kemungkinan biasanya permasalahan device akhirnya akhirnya masuk juga perjalanan panjang maaf ada gaptek sedikit oke gak pokok banget oke nah teman-teman aku perkenalkan narasumber kita hari ini ya aku perkenalkan dulu narasumber kita hari ini adalah Kak Susandra Mahiani MPSC beliau adalah suara psikolog tentunya dan sepertinya beliau sangat tertarik dengan isu self care ini ya dan beliau adalah suara founder ya Kak ya dari psikologi seperti itu yes oke nah buat teman-teman yang baru datang halo sama datang dan mau tanya juga nih ke Kak Susan apa kabarnya Kak Alhamdulillah Alhamdulillah sehat gimana Kak Inna ya saya juga sehat ini teman-teman ini juga semoga sehat semua ya mungkin Kak volume-nya mesti dikecilin karena sepertinya feedback di sini feedback ya oke sekarang oke sudah ya jawab lebih baik terima kasih Kak Susan oke nah Kak Susan kesibukannya apa ini akhir-akhir ini selama ya bulannya udah Januari ya udah tahun 2022 gitu apa aja ini kesibukannya tahun baru ini Alhamdulillah tahun ini saya karena kampus baru selesai was ya sebelumnya saya juga mengisi di kampus di Tama Jagadarsa oke apa mengisi dua mata kuliah kesehatan mental dan psikoterapi lalu saya juga diminta atau berbagi di pandilan siap oke wow iya itu sifatnya masih ya di Pantilansia itu secara langsung ya berarti ya background ya bukan online gimana gimana Kak yang di Pantilansia itu berarti sifatnya sudah tidak online lagi ya iya katanya untuk Februari ini kita sudah dapat temumukasi walaupun dengan prokes ketan ya pakai APD pakai skat iya dengan prokes yang lumayan oke semoga sehat-sehat selalu teman-teman juga semuanya bersama juga di semua kesibukannya ya oke nah hari ini kita bahas topik kita boleh apa ya tentang self-care gitu loh tentang self-care yang sepertinya istilahnya mudah untuk dimengerti tapi nggak tahu apakah kita lakukan juga di setiap hari gitu nah mungkin pertanyaan pertama gitu ya self-care itu apa sih ya kasusan apakah yang kita pahami selama ini itu bener nggak sih tentang self-care dari psikologi silahkan Kak oke kalau secara singkatnya kita lebih umum dapat mengatakan self-care itu sebagai seni merawat diri bagaimana kita punya kemampuan untuk merawat diri kita karena seperti kita tahu tubuh pikiran dan emosi kan jadi satu apa yang kita pikir berpengaruh sama emosi apa yang kita rasa berpengaruh juga dengan cara kita mengambil keputusan dan perilaku nah dengan self-care ini membantu kita untuk menjaga tadi agar kita dapat selalu berpikir lebih baik emosinya lebih positif seperti itu kalau menurut salah satu tokoh psikologi dari Colorado Helen Helen Kunz namanya kalau gak salah self-care juga disebutkan semua tindakan yang baik itu secara fisik secara emosi secara relasi yang memungkinkan orang itu untuk menjadi sejahtera baik secara fisik dan mental itu kalau definisinya seni merawat diri perilaku atau tidak perilaku apapun yang membuat kita sejahtera secara fisik emosi juga mungkin akhirnya secara mental jadi ini muncul pertanyaan baru apakah benar bahwa self-care ini adalah bagian dari kesehatan mental di masa kini silahkan kalau definisi kesehatan mental itu sendiri kan orang yang sehat mental pasti orang yang produktif orang yang mampu berpikir lebih baik tentu nanti juga tindakannya akan lebih baik dan tentu saja berhubungan erat dengan si self-care ini orang yang mampu menjaga atau merawat diri tentu kesehatan mentalnya juga baik jadi menjadi hubungan yang erat saudara kanu atau saudara sepupu mereka punya hubungan yang erat saudara kanu sepupu tadi jadi ada hubungannya artinya orang-orang yang punya self-care yang bagus dia akan menunjukkan kesehatan mental juga yang bagus oke menarik banget teman-teman disini yang kalian sudah punya pertanyaan gitu ya sudah muncul pertanyaan tentang self-care atau mungkin mau curhat boleh kan ya Kak Esesan ya boleh banget silahkan ketik di bawah kalau teman-teman mau gabung live juga gak apa-apa juga kita akan terima kayak gitu iya oke semangat banget kan teman-teman nah sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang sebenarnya emangnya apakah pentingnya self-care ini gitu buat kehidupan kita oke seperti yang tadi kita abur-in di awal bahwa merawat diri itu tidak hanya merawat secara fisik fisik penting merawat fisik kan apa yang kita makan apa yang kita pakai itu apa yang terlihat lah dalam fisik tapi mental juga penting nah self-care ini memperhatikan juga perawatan mental kita kita aware gak sih kalau emosi kita belakangan misalnya lagi turun atau lebih umumnya bilang aku lagi moody nih saya jadi gak bisa melakukan ini males ini males itu hal-hal yang biasanya mau dilakukan tiba-tiba tidak mau dilakukan atau berhenti dilakukan hal-hal yang biasanya produktif semangat tiba-tiba jadi lemah nah kita aware dengan cepat itu merupakan salah satu ciri self-care yang baik jadi penting banget apa ya mulai mengenali diri self-care ini mengajak kita untuk mengenali diri kita mulai dari fisik kita juga emosi kita ada pertanyaan katanya kak oh ada pertanyaan ya oke wah dibilangnya dok dari kak Mira Alhas pertanyaannya sebagai berikut dok kenapa ketika emosi badan terasa kesemutan semua nah ini mungkin bisa di juga dijawab sama kasusan silahkan kak baik saya bukan dokter saya psikologi klinis walaupun dipanggil dokter juga kalau dipanti ya atau di rumah sakit ketika berpraktek baik jadi memang tubuh kita itu mengirimkan sinyal-sinyal yang kadang-kadang kita gak bisa milih ketika emosi negatif sudah memenuhi tubuh kita kita gak bisa milih mana tubuh yang apa ya yang akan bereaksi pokoknya tubuh akan mengirim sinyal seperti contohnya kalau kurut apa tuh biasanya sinyalnya lapar gitu ya atau haus gitu ya atau kepala dunyut dunyut pusing kenapa nih itu kan sinyal-sinyal yang dikirimkan tubuh mungkin saya belum tahu kepada yang bertanya mungkin tubuhnya itu sudah mengirimkan sinyal-sinyal tertentu jadi biasanya reaksi tubuh ini kena kepada bagian tubuh yang paling lemah nah tadi misalnya ada yang perutnya lemah biasanya kalau mau ujian sakit perut ke belakang terus gitu itu perutnya lemah atau tangannya jadi keringetan ketika menghadapi sesuatu yang bikin emosinya kencang atau kuat reaksi-reaksi tubuh itu itu adalah bagian cara si emosi ngasih tau warning 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 alert alert gitu lah ibaratnya mudah-mudahan menjawab ya baik jadi ketika kita emosi ketika secara mental kita lemah gitu ya itu ternyata diserang gitu ya adalah kita yang paling lemah dimana gitu ya mungkin kalau kesemutan berarti apa itu yang lemah ya artinya mungkin ketorinya dan sebagainya terus ada orang yang sakit perut kalau lagi nervous ternyata sangat logis bisa dilihat dari sisi psikologisnya seperti itu jadi ternyata tubuh kita ini sangat bisa dimengerti ya kak ya maksudnya bisa loh kita nih memahami caranya gimana sih tubuh kita anatominya pengennya gimana sih bisa didengarkan gitu ternyata ini pelajaran baru hari ini ya Tuhan baik banget deh Tuhan baik banget sudah membuat kita itu sempurna sebenarnya kita yang belajar sekarang kak kalau kita beli hp aja kita dikasih manual kan ya kita belajar dulu gak otomatis nih hp secanggih-canggihnya kalau kita gak bisa pakai percuma maksudnya percuma oh ternyata hp-nya bisa ini ya oh ternyata hp-nya bisa itu begitu pun tubuh ketika kita mengenali tubuh kita mulai mengenali juga bagaimana emosi kita kita langsung terkanggung-kanggung oh ternyata udah ngasih tahu ya ternyata udah ngasih tahu ternyata sudah memberi tanda tapi kita ya gak nah itulah kita butuh self-care oke gitu keren ya wow luar biasa mengingatkan kita ya kalau emang Tuhan sudah kasih kita sepaket dengan caranya mengenali juga melalui diri kita dan seharusnya caranya pakai self-care ini loh untuk bisa merawat dan mengenali diri kita sendiri wow keren banget nah ini ada pertanyaan lagi yang mungkin masih berhubungan ya dari Kak Selly Hafizah underscore pertanyaannya dok lagi dok kenapa ya saya kalau di depan banyak orang kayak misalnya tampil di pensi gitu di depan orang ramai saya gak bisa kontrol diri saya suka tiba-tiba nangis padahal saya berani tapi nangis tiba-tiba dan gak bisu ya gak bisu seperti itu gimana yang terakhir nangisnya tiba-tiba nangis tapi selanjutnya gak bisu gitu gak bisu atau gak bisa ya kurang baik oke jadi itu lagi mungkin tubuhnya sudah memberi tanda balik lagi apapun yang kita terima awalnya kita perlu terima dulu kalau masih dapat diatasi dengan baik coba dipegang misalnya tadi gugup ketika gugup dipegang misalnya gugup apa biasanya dada ya atau ada anggota tubuh lain coba tadi yang kesemutan misalnya mana yang paling terasa kesemutan di bagian tubuhnya itu dipegang atau disentuh lalu pelan-pelan ditanya hai terima kasih ya tubuh sudah kasih aku tanda ada apa diajak bicara seperti kita juga akan bicara kepada seolah-olah kayak anak kecil yang perlu dibujuk kalau sebelumnya kita belum pernah bicara dengan diri kita sendiri sepertinya kayak ada stranger ya karena ada orang asing siapa nih tiba-tiba bicara gitu ya nah untuk itu kita perlu dibujuk kalau untuk yang bicara di depan umum kemungkinan ada pengalaman pengalaman yang secara tidak sadar terekam sehingga ketika dibutuhkan untuk bicara depan umum tiba-tiba membuat reaksi yang berbeda nah kalau memang maaf kalau memang ini sampai mengganggu sebaiknya memang bertemu dengan psikolog untuk nanti psikolog akan dilihat lagi ditemukan dimana asal-muasalnya kenapa tubuhnya bereaksi seperti yang tadi disu tidak dapat bicara atau menangis ketika dihadapan umum intinya tubuh kita itu sangat cerdas kita mampu apabila kita mampu mengizinkan diri kita kenal saja menerima diri kita kita dapat jawabannya tapi kadang-kadang karena sudah terlanjur apa ya emosinya sudah numpuk jadi ibaratnya gini anggaplah ada satu gudang di rumah kita ada gudang itu ada ruangan kosong terus kita masukin barang semuanya ke dalam gudang itu masukin mainan SD mainan TK SMP SMA kuliah apa pekerjaan semua dimasukin gudang terus tutup gitu ya tiba-tiba dibuka breng gitu ya surprise semuanya barang udah berantakan semua kita sudah tidak lihat lagi mana yang SD mana SMP mana TK mana barang-barang yang sudah tidak terlihat lagi karena sudah bertumpuk dan susunannya sudah amburadur dan sudah bertahun-tahun gitu ibaratnya itulah emosi-emosi yang menumpuk yang sudah tidak tidak apa ya tidak dapat lagi kita kenali pelan-pelan memberi waktu dengan server ini kita pelan-pelan mengenali kecuali sudah timbul sesuatu yang sangat mengganggu aktivitas sangat mengganggu kesaharian segera temui ahli gitu baik wow ini mempertegas apa yang bahasanya tadi bahwa tubuh kita sangat cerdas dan pasti ada sesuatu yang mau disampaikan gitu ya salah satunya bisa jadi ada sesuatu terekam sesuatu hal yang traumatik yang terekam gitu sehingga mungkin itu menjadi kita punya respons seperti itu gitu ya dok juga akan ikutnya gitu ya kasusan dan tadi ada juga dijelasin bahwa umpamnya seperti gudang yang ketika kita mau cari tahu kenapa ya saya nangis waktu duduk kita bingung mencarinya kita gak tahu kita butuh bantuan mungkin profesional karena sudah campur aduk dan sudah menahun dalam hati kita dalam relung kita mungkin kita perlu bantuan profesional ketika itu memang sudah kita tidak bisa aktivitas hari-hari kita terganggu dan banyak hal lainnya yang terganggu seperti itu gitu ya kasusan dan kasalnya gimana apakah sudah menjawab gitu nah kalau sudah menjawab bisa respon di bawah dan aku juga dan kasusan berharap teman-teman bisa segera nih ya tadi kuncinya adalah mengenal diri tadi diajarin untuk sampah gitu sampah dirimu sendiri gitu kenapa sih apa yang terjadi itu jangan-jangan kita jarang gitu ngobrol sama diri kita sendiri oke nah ini dari Kak Mira Alhas juga katanya saya juga sama kalau lihat orang banyak suka pikirannya yang gak jelas dan saya sudah satu tahun mengurung diri harusnya periksa kemana dok nah seperti itu nah teman-teman gimana itu dari Kak susah ada saran buat baik untuk langkah awal tentu kita belajar dulu yang paling dapat kita lakukan paling awal apa dengan mampu atau mau atau mencari informasi seperti ini mengikuti informasi dari IG dari dari online itu juga sudah langkah yang bagus keren artinya sudah mau peduli sama dirinya sendiri langkah selanjutnya adalah mengizinkan diri untuk melangkah lagi yang lain yang lebih konkret misalnya buat janji ketemu dengan ahli bisa nanti di psikologi tanpa nama atau di ekosikologi buat janjian ketemu dengan psikolog untuk mengenal diri tadi karena tadi budangnya kepenuhan barangnya bertumpuk gak mampu lagi nah dengan adanya psikolog membantu ibaratnya dikasih senter mana nih yang mau dicari gitu mana yang perlu dibantu nah dengan apa ya perlahan-lahan nanti akan menemukan intinya tidak pernah ada ketat terlambat begitu sadar bahwa saya ada masalah begitu sadar bahwa saya butuh bantuan lanjutkan langsung hubungi yang profesional dan untuk sementara tadi dipegang misalnya terasa yang tidak nyamannya dimana misalnya yang kesemutan yang dadanya atau apapun di bagian tubuh nah itu disentuh tadi di sapa katakan hey kasih tanda ya oke kasih waktu maafkan saya ada teori langsung ke teori langsung ke tips boleh boleh ada tips dari yang terkenal namanya Ho'oponopono dari Hawaii yang di sapa bilang katakan I love you I'm sorry please forgive me thank you atau dalam bahasa Indonesia aku mencintaimu aku minta maaf maafkan aku terima kasih ya sudah kasih tau aku itu apa ya ibaratnya emergency kids untuk ketika kita sudah gak tau lagi emosinya udah gak karuan benar-benar dapat terbaru amin oke wow kita dapet tips emergency kids ya emergency kids kalau misalnya teman-teman lagi di kondisi yang kalut seperti itu caranya adalah ngobrol dengan diri sendiri sambil disentuh gitu ya dikasih tau I love you gitu ya dan terima kasih karena sudah bertahan seperti itu oke wow ini sangat bisa diterapkan banget nih terima kasih kak susan ya hari ini bisa ngasih kita tips seperti itu oke nah kak susan kita mau bahas nih selanjutnya sebenarnya apa sih pentingnya self-care gitu apa yang terjadi gitu ketika seseorang tidak melakukan self-care ini dalam hidupnya oke seperti tadi kak kalau kita cuek terus udah kasih sinyal kasih tanda dicuekin coba kalau kita cuek terus dengan hal-hal misalnya sekolah deh kita ya berumpamaan di sekolah atau di tempat kerja sudah dikasih warning sama atasan sama teman kok begini tapi dicuekin apa akibatnya ayo kalau di sekolah itu dapat teguran gitu ya kalau di kantor mungkin dapat SP gitu sampai dapat SP gitu kalau di tubuh gimana dia akan apa protes gitu ya tubuhnya akan kirim sinyal-sinyal-sinyal semuanya berupa reaksi emosi berupa reaksi fisik berujungnya di reaksi fisik tubuh jadi timbul stres ketika sudah stres menumpuk tidak mampu mengelola stres aktivitas terganggu apalagi perilaku jadi terganggu yang tadinya mau melakukan sesuatu berminat melakukan sesuatu tiba-tiba hilang nafsu makan jadi mudian apa senggol bacok sensi nah itu tanda-tanda kita mulai tidak aware tidak melakukan self-care kepada diri kita oke nah itu dia itu akan protes ya dan bentuknya akan makin kemana-mana bisa fisik bisa yang sesuatu kita gak sadari jadi hilang nafsu makan tadi wow itu ternyata bisa jadi karena kita mengabaikan mencuekan tanda-tanda dari tubuh kita gitu ya ini jangka respon dari Kak Mira katanya terima kasih atas masukannya sangat bermanfaat iya itu kesalahannya kesalahan saya saya terlalu cuek dan saya baru sadar gitu kata Kak Mira oke Kak Mira semangat terus semoga selama eselah ini bisa makin peka gitu ya sama dirinya oke dan Kak Mira juga kami berdua dari Singul Gitar Panaman dan Ecosia Ecology memberikan apa ya memberikan apa Kak ini untuk bisa mau konsultasi bersama kami gitu ya bersama profesional kalau memang dibangunkan oke ini ada pertanyaan dari Kak Betaleviana pertanyaannya Kak kalau aku mau melakukan emergent sikit jadi nangis atau merasa sedih banget apa itu silahkan Betta ini anak unitama ya jadi balik lagi ketika kita mulai melakukan atau menyapa diri kita reaksi apapun yang timbul apakah marah apakah sedih diizinkan saja mungkin itu emosi yang sudah tertumpuk lama ibaratnya gudangnya sudah penuh paling bawahnya itu itu yang muncul diizinkan saja dengan menyadari oke ternyata saya lagi butuh nangis tidak usah melabel boleh gak ya saya nangis jelek gak ya saya nangis kok saya jadinya nangis ya katanya saya share care katanya saya menyapa atau mengakukan emergency kenapa saya jadinya jadi pertanyaan pertanyaan itu diterima tapi dimasukkan lagi ke oke ini yang saya butuhkan oke ini yang saya terima jadi lebih apa ya menerima oke saya terima saya terima pelan-pelan kita akan mengenali lagi oh ternyata kalau tubuh ada reaksi ini maksudnya mau ngasih tanda ini seperti itu jadi ketika kita melakukan emergency tadi ho'opono-pono atau masih banyak teknik lainnya ada emosi kan yang keluar nah emosi itu apapun itu tadi bisa marah bisa sedih bisa menangis bisa yang ketawa tapi nangis juga gak apa-apa terima dulu gitu itu tumpukan si gudang tadi yang kebuka oke jadi jawabannya sangat wajar ya kak ya dan itu sangat boleh dan justru harus dikeluarkan gitu ya rasaannya jadi gudang gitu kan supaya protesnya gak makin tidak terkendali justru itu baik ketika bisa mengeluarkan ekspresi emosinya begitu jadi ya kak Beta bagaimana apakah sudah menjawab oke jadi teman-teman ingat ketika kita tidak melakukan self-care tubuh akan protes nah sekarang mungkin kita harus lebih praktis ya kasusan apa sih sebenarnya bentuk-bentuk self-care itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari oke yang paling mudah paling senang sebenarnya karena kita terbiasa ini ya ya zaman sekarang online bekerja terlalu terpapar dengan cahaya ini kita pun di rumah di ubin gitu ya atau dengan bersepatu sehingga kita tidak terhubung lagi dengan alam nah coba yang paling paling mudah adalah bagaimana menyediakan waktu dalam 24 jam 30 menit saja terhubung dengan alam artinya tanpa alas kaki jalan di rumput jalan di tanah sambil menikmati gimana nih rasanya telapak kaki kita ada di rumput telapak kaki kita lagi di tanah kita bersyukur dengan menikmati apa adanya 30 menit saja sehari yang pertama dapat rumput simpel kan ya mudah lalu yang kedua tentu menjaga asupan gitu apapun jadi ada istilah apakah pernah denger saya yakin kayaknya sering dengar apa apa yang kita makan itu ya kita dapat gitu ya ada pepatah seperti itu yang kita makan kan tidak hanya yang masuk ke mulut tapi mata kita telinga kita hidung kita kan semua kita makan kan apa yang kita terima masuk ke dalam tubuh itulah yang mulai kita saring apakah kita mau melihat tayangan-tayangan yang justru membuat kita tidak nyaman apa kita mau makan yang kayak gitu atau kita makan makanan yang justru membuat tubuh kita sebenarnya sakit tapi demi tidak merasakan emosi tidak enak karena saya sedih saya butuh coklat karena saya sedih saya lagi bete saya butuh es krim satu galon nanti akhirnya menyesal gitu ya nah itu menyadari itu ketika sudah oke saya lagi sedih ya karena kita gak mau merasakan sedih kita mencari pelarian dengan makan tadi nah itu jadi menyadari ketika sudah oke saya habis makan misalnya begitu habis makan es krim nyadar stop dulu oke jadi nyadar dengan oke berarti saya makan ini lagi karena saya lari dari emosi menyadari itu yang kedua yang ketiga ini yang paling penting kita semua pasti punya salah salah yang kita lakukan kepada diri kita kepada orang lain tapi biasanya paling gampang kita maafin salah ke orang lain paling susah maafin diri sendiri nah serta yang paling penting adalah bagaimana belajar berdamai dengan diri sendiri aduh kemarin saya tuh harusnya begini tapi saya enggak aduh bodoh banget ya aduh kata-kata lain tuh kebun-bun untuk diri kita sendiri nah bayangkan kalau terus-terusan kita masuk ke dalam tubuh dengan kata-kata seperti itu apa jadinya ada penelitian lagi Kak dari masih moto penelitian air jadi air yang dibekukan dalam dalam suhu tertentu lalu diteliti air ini ketika dibekukan dikasih kata-kata I love you lalu kata-kata I hate you nah kata-kata air yang beku karena kata-kata I love you itu kayak kristalnya cantik ketika kata-katanya air yang dikasih kata-kata I hate you saya benci kamu saya musuh kamu itu hitam kristalnya begitu pun ke diri kita tadi karena tubuh kita berapa persen air Kak tubuh ada iklannya ya tubuh kita ada 80% air nah apa yang kita masukkan ke dalam air-air dalam tubuh kita Kak terima salah kita oke saya salah saya akan berbaiki pakai hewa puno-puno boleh bilang lagi I love you I'm sorry please forgive me thank you tiga tips saja mudah-mudahan dapat dipakai oke wow jadi ternyata apa ya perilaku untuk melakukan self-care ini gak sulit-sulit banget ya dok ya dari dok juga kan jadinya Kak gak mahal gak sesuatu bukan sesuatu yang sepertinya susah dilakukan tidak juga ternyata dengan kita ngobrol sama diri dengan kita menyadari emosi kita bukan malah lari dengan perilaku-perilaku lain itu dan juga tadi alam gitu ya kita merasakan alam ternyata juga salah satu perilaku self-care yang ternyata manfaatnya sangat baik itu buat kesehatan mental kita luar biasa dan tadi ada contohnya air itu ya saya juga pernah lihat penelitiannya jadi saya juga kaget banget ternyata dari tulisannya seperti itu saja berpengaruh besar terhadap apa ya air gitu itu saja air pelanjut kita diri kita bagaimana dengan itu nah ini Kak Mira tanya lagi dokter katanya dokter terus ya saya nggak bisa menjaga pertanyaan ya oh iya nggak apa-apa biar saya menjaga pertanyaannya nah gimana cara menghilangkan diri dari perasaan takut mati itu katanya ya Kak Susana bagaimana silahkan oke terima kasih jadi kalau masih dapat dimanage emosi tadi takutnya oke kalau sampai itu mengganggu sampai tidak mau keluar sampai tidak mau lagi beraktivitas halo apakah masih live kah tempat hilang sinyalnya ya oke ini batin lampu disini sebentar ya silahkan bisa dilanjutkan oke kalau sampai mengganggu sampai takut tadi ya tidak mau keluar aktivitasnya terganggu itu sebaiknya segera ketemu dengan tenaga profesional tapi untuk sementara diterima dulu diterima dengan memeluk emosi kita tadi oke sambil juga diingat kematian itu adalah hal yang pasti katanya kalau dalam maaf saya pakai contohnya Islam kalau dalam Islam itu kematian itu adalah hal yang pasti pasti terjadi semua orang pasti mati betul siapapun kapanpun informasi yang sudah sering-sering kita dengar tapi kalau kita terus berpikir bahwa kita terus-terus bahwa setiap saat kita akan mati dan itu tidak memberdayakan kita malah justru membuat kita shut down untuk apa kita berpikir itu jadi ketika muncul saya takut mati oke ini warning ini warning buat saya saya dapat maukan sesuatu yang lebih baik contoh kat contoh pernah naik pesawat yang turbulens ketika lagi turbulens naik pesawat pernah waktu ini aja waktu naik aja sudah ngeri kok ya atau ini deh floor coaster ya gitu ya ketika kita naik untuk orang-orang tertentu ketika di ketinggian terus jatuh itu tuh ada rasa gitu ya nah ketika rasa itu muncul coba katakan lagi dalam hati ini keperasaan ini perasaan yang bagaimana perasaan saya yang apa gitu ya senang kaget takut semuanya jadi satu kan ya nah ketika perasaan itu muncul jadi kalau balik tadi ke pertanyaannya ketika takut itu coba dihubungkan dengan itu naik rail poster bahwa ini hal yang menyenangkan kalau ketika berpikir ini hal menyenangkan ini ada lagi kita lebih lepas oh sebentar lagi selesai tapi kalau kita terus-terusan merasa takut apa yang terjadi yang ada kita tidak mampu menikmati sama sekali begitu jadi coba itu di apa ya coba itu diberikan definisi baru bagaimana bagaimana definisi baru bagaimana kita kita mampu memberikan apa ya definisi dari apa yang kita terapkan misalnya takut mati saya mati apa definisi apa yang kita kasih ketika ada emosi saya sedih wah karena ini saya marah karena ini definisi ini yang kita latih tadi si self-care ini yang kita latih bagaimana pikiran-pikiran yang membuat kita justru shut down melt down membuat kita justru stop stop saya tidak akan berpikir ini saya akan berpikir lebih baik seperti itu jadi ketakutannya itu dianggap sebagai sebuah tanda gitu ya tanda dan kita mengambil sisi positifnya dicari makna yang lebih tanda-tanda lain dan menyadari perasaannya gitu ya perasaan apa sih dari takut ini secara nasional ya semua orang masih akan mati dengan semaganya seperti itu gimana Kak Mira semoga bisa menjawab ya ini ada pertanyaan lagi dari Kak kenapa ya tahu tadi segala hubungi yang tenaga profesional yang ahli sehingga dapat bantu lebih spesifik masalahnya betul Kak Mira akses-aksesnya juga tidak sulit ya sekarang secara online juga ada jadi tidak perlu datang ke tempat jadi sangat mudah sekali untuk bisa didapat gitu layanannya iya ini pertanyaan dari Kak Koyurudisa Karwita ini banyak-banyak pertanyaan Kak Susana ini adalah mungkin yang paling rame ya pertanyaannya nah pertanyaan seperti ini Kak menerima mungkin mudah untuk orang yang memang bisa tapi kalau kita ketemu klien yang batu banget apa perlu kita beri rentang waktu penerimaan diri untuk dia Kak jadi seperti sedikit memaksa seperti itu bagaimana tanggapan Kak silahkan Kak ini sesama rekan ya iya kalau saya biasanya menghadapi orang atau klien yang tidak mau bicara jadi buat saya bicara itu tidak hanya menggunakan verbal tubuh mata gerak itu sudah bicara mengatakan sesuatu memberikan saya informasi nah dan apapun informasi yang saya dapat sekecil apapun informasi yang saya dapat dari klien saya saya mencoba memahami apapun itu karena saya dari awal saya telah apa ya sampaikan bahwa kita kita disini memfasilitasi untuk Anda untuk memfasilitasi Anda Anda yang perlu lebih apa ya lebih mampu lebih mau lebih berkenan untuk melakukannya jadi memberikan waktu satu yang kedua juga mungkin karena ini sesama rekan building rapo rapo kita yang lebih perkuat begitu mudah-mudahan dapat membantu oke jadi dia lebih ke melihat jawaban-jawaban lainnya selain secara berbal secara ekspresi secara gaya tubuh seperti itu dan juga memperkuat raponya terima kasih terima kasih semoga menyebab ya kak saya kita lanjut ke pertanyaan selain dari saya ya kak susah bagaimana kak menanggapi panjangan orang bilang bahwa self-care itu egois gitu ya bagaimana kak beda banget ya beda banget self-care yang egois itu mungkin karena dikaitkan informasi yang sudah beredar di media jadi ketika orang bilang self-care itu merawat diri artinya jadi self-care sama dengan pergi ke salon mahal-mahal beli barang mewah belanja sampai shop to death gitu ya belanja abis-abisan tentu sangat selfish tentu berbeda tentu itu yang dibilang tadi apa ya egois atau selfish tapi self-care yang kita bicarakan adalah merawat diri seperti yang tadi sudah disampaikan ada tiga tadi terhubung dengan alam terhubung dengan diri sendiri bagaimana kita mampu mengenal lebih dalam menerima di ujungnya lagi mencintai diri kita apa adanya dengan semua paket komplit yang dipunyai yes jadi bentuknya hari ini kita merevisi gitu ya yang teman-teman mungkin pernah dengar tentang self-care mungkin agak keliru dan hari ini kita berbagi bahwa maksudnya ada tadi terhubung dengan alam terhubung dengan diri sendiri yang sering-sering ngehina dirinya sendiri itu harus dikurang-kurangin tuh ya karena tadi akhir aja dikatakan akhirnya bisa kayak gitu apalagi diri kita bahwa hari ini kita di apa ya dikasih tahu pandangan yang salah tentang self-care hari ini kita belajar yang baru ya bahwa self-care mudah dilakukan harus ke salon yang mahal kayak gitu oke nah sekarang bagaimana sih membedakan atau mungkin kita menilai apakah self-care yang kita lakukan ini berhasil atau tidak gitu kak Susan bagaimana kita menilai maaf pertanyaan menilai apakah self-care kita ini sudah berhasil atau belum seperti itu ah oke kita malah kita butuh bantuan dari profesional seperti itu bagaimana kasus selama kita mampu jadi ujungnya self-care adalah sehat mental ketika kita mampu sehat mental artinya kita mampu beraktifitas dengan baik mampu berkontribusi dengan baik untuk orang sekeliling apalagi untuk keluarga dan orang sekeliling tentu kita sudah di dalam kategori yang aman sehat sehat mental berarti self-care berjalan dengan baik tapi apabila kita mendapati diri kita tiba-tiba emosinya berlebihan kehilangan apa ya minat 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 makan minat bergaul tiba-tiba ada perubahan yang tidak biasa dalam diri kita kita segera aware itu apabila kita mampu segera aware dan mampu memperbaikinya dengan cepat ya tidak butuh bantuan tapi kalau sampai kayak tadi malah jadinya mengurung diri tidak mau bicara tidak mau bekerja tidak mau beraktifitas tentu itu butuh bantuan dan sekarang sudah banyak sekali aplikasi atau cara-cara bagaimana mendapatkan bantuan yang lebih cepat untuk bertemu dengan tenaga ahli tenaga ahli yang sesuai yang mempunyai izin yang apsa mempunyai kualifikasi yang baik terima kasih jadi tandanya adalah ketika kita bukan berarti hidup kita selalu bahagia tandanya bukan hidup kita selalu bahagia tapi ketika kita bisa menyadari kita bisa menyadari emosi kita bisa kenal diri kita dan ujungnya di kesehatan mental maka oh segera kita awal hidup berhasil sebaliknya kalau kita ternyata malah menarik diri mengurung diri dan mengganggu aktivitas hidup kita nah itu kita perlu butuh bantuan dan tadi bantuan juga sangat mudah teman-teman hanya mungkin perlu apa ya ngetik beberapa kata aja di internet browsing teman-teman akan sudah menemukan bantuan-bantuan yang juga sekarang harganya tidak mahal seperti dulu karena akhirnya lebih mudah jadi semoga teman-teman bisa terbantu juga dengan adanya psikologi psikologi tanpa nama baik dari kak Mira kak Mira bilang bismillah saya akan belajar memaafkan diriku karena saya suka menyalahkan diri sendiri seperti itu ada pesan-pesan untuk kak Mira dari kak Mira good for you itu start sama kalau boleh setiap pagi ketika bercermin katakan oke kita akan punya emosi apa hari ini bisa apa wajah kita atau kita kasih high five oke hi you got this kamu mampu lalui ini kamu berdaya untuk semuanya bukan hanya untuk kak Mira oke betul dan memang harus setiap pagi gitu ya karena di pagi hari supaya putunya sehari oke nah kita dapat challenge dari kasus yang dua minggu melakukan itu ya menyapa diri kita pagi-pagi dan memberikan semangat tip-tong oke semangat siap saya juga akan melukannya saya akan coba oke jadi teman-teman apakah ada pertanyaan lagi pertanyaan saya tinggal satu nah teman-teman gimana ada pertanyaan lagi tentang self-care oh saya jadi ada pertanyaan lagi tambahan bagaimana dengan ketika kita melihat orang-orang yang kita sayang atau orang sekitar kita yang mereka sangat lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mereka padahal kan kita pasti tahu tidak semua orang bisa mengerti apa yang kita sarankan atau bisa menengahkan apa yang kita beritahu bagaimana yang yang ya buat saya memang masing-masing punya pace punya waktu tertentu untuk mengenal diri yang mampu kita lakukan adalah menginspirasi kita dulu yang mengerjakan kita dulu yang mendapatkan hasil yang lain akan lihat kok lu lebih kinclong ya pakai skin care ya enggak aku self-care kok sekarang gampang senyum ya ngapain aku self-care jadi perlu selah tadi ya memberikan contoh melalui diri sendiri menginspirasi diri sendiri sehingga yang lain akan ikut oke luar biasa jadi kita bisa menginspirasi dulu gitu ya dan mungkin-mungkin aja nih mereka tanya gimana sih caranya kok kalian bisa seperti ini nah itulah kesempatan buat kita untuk mengajarkan atau memberitahukan sama mereka tentang prinsip dan konsep self-care ini gitu ya kak ya oke oke nah kak kalau saya lihat kok sepertinya self-care ini mirip ya dengan self-love apa ini hubungan yang mereka berdua yang membedakan self-love dengan ya self-love dengan self-care apa mereka bersahabat oke betul sahabat kari kalau self-care tadi seni merawat diri kalau self-love tadi seni menerima diri ketika kita cinta kita mau terima kan tapi sebelum kita bilang cinta kita kan kenal dulu dong masa ujung-ujung cinta atau ketika oke seneng nih melihat penampilan lalu kita pengen tahu dia itu siapa siapa itu orang yang di depan kaca siapa itu orang yang kita lihat setiap pagi siapa itu orang yang menangis kalau sedih siapa ini orang yang sedang marah kita kenal kita cinta dia yang di depan kaca ini sehingga kita apa ya mampu melihat dan sekali menjawab iya jadi harusnya self-care duluan gitu ya baru bisa sampai ke self-love gitu ya beriringan sih kak kayaknya sodara kemar kali ya ah gitu baik sodara beriringan jadi mereka beriringan jadi orang yang bisa self-care tentu dia self-love-nya juga baik nah mungkin ada lagi pertanyaan ya teman-teman untuk kami ya kak kalau misalnya nanti mau lebih lanjut kak bisa bisa DM di situ lebih terhadap namun dan ikut psikologi ya kak kita bisa lanjutkan kita bisa lanjutkan di sana seperti itu iya ini kak Mira bilang jarang tersebut seperti itu iya senyum lah tutup pintu kamar boleh di kamar mandi boleh senyum lah senyum bagaimana wajah itu ketika tersenyum gimana dicumberu gimana lagi melotot gimana lagi menyeringai apakah kita mampu menerima semua ekspresi di wajah kita sendiri itu self-love oke iya ya jajan saya juga kenal lihat habis ini pada beli kaca dong ya iya kemana-mana buah kaca oke luar biasa gimana teman-teman apakah masih pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir dari saya kok masih ada oke iya saya masih ada yang tadi itu pertanyaan tambahan karena ternyata menarik sekali dibahasnya tentang misalnya ini gitu kak nah mungkin pertanyaan terakhir mungkin buat teman-teman juga yang tadi belum nonton dari awal ya kak jadi bisa kakak kasih lagi tips untuk bisa bukan self-love self-care yang baik oke intinya memberikan waktu buat diri kita menjaga yang kita pikir yang kita rasa kita betul-betul aware sehingga kita menyadari apa yang kita pikir apa yang kita rasa sehingga berubah menjadi perilaku memberikan waktu me time me time-nya itu benar-benar me time untuk benar-benar memberi waktu ke diri bukan me time depan drakor ah lagi me time tapi pegang remote jadi yang me time-nya kesana bukan kesini nanti yang disininya protes kasih sinyal kasih alert kok begini sih padahal dia lagi protes kok saya gak diperhatikan jadi berikan me time benar-benar me time untuk aware ke diri sendiri pernahkah melihat kuku-kuku jari kita diperhatikan gitu atau kalau kita makan benar-benar kita makan apa yang kita punya kita tahu atau bebek-bek-bek aja atau ketika kita pakai bedak atau apa kita benar-benar perhatikan jadi memberikan benar-benar memberikan waktu me time yang kualitasnya baik dan disiplin dan disiplin oke jadi besok dipakai besok lagi enggak gitu besok dilakuin besok lagi enggak karena menurut penelitian terbaru otak kita nih orang kita ini butuh 60 hari untuk berubah menjadi tetap jadi lakukan berulang-ulang selama 60 hari dia akan menetap jadi kalau benar-benar kok saya gak bisa begini kok saya gak otomatis jadi lakukan dulu 60 hari mencermin tadi misalnya pakai OOPO 60 hari nanti akan menetap oke oke jadi kita harus punya me time yang baik ya coba melihat apa diri kita pas makan juga harus nikmati lalu tadi me time itu bukan dracor sendirian ya tapi menyadari perasaan seperti apa itu itu baru bentuk self-care dan ternyata harus disiplin ya harus 60 hari itu katanya kalau misalnya mau itu jadi kebiasaan oke ya jadi terakhir pertanyaan ini dari kak C-A-C-Y oke kalau boundary self-help sama egois gimana kak jika katanya batasan perbedaan dari self-love dan egois seperti itu oke gampang aja yang paling simple adalah ketika self-love itu justru kita gak egois kita mau dia bahagia apa adanya benar kan tapi kalau yang bahagia hanya hanya sesuatu hanya begitu ada kata hanya itu bukan cinta lagi jadi unconditionally love that's love kalau love because that's not love love need requirements that's not love love is unconditional tapi perlu dikondisikan tetap beda ya dikondisikan gimana memberikan waktu betul-betul misalnya saya ingin latihan self-care dan self-love dengan apa memberikan jeda pada diri saya atau memberikan me time pasang alarm di hp setiap 3 menit saya akan keluar ruangan untuk bernafas terhubung dengan diri saya itu kan mengondisikan untuk mampu berlatih mencintai diri saya menjawab benar-benar menjawab benar-benar menjawab jadi bayanya justru harus unconditional ya ketika love-nya udah unconditional maka tidak akan itu jadi egois gitu oke tadi dikasih tips juga kasih alarm timer gitu ya kita harus ngapan sih kita harus menyapa diri memberi jeda ya memberi jeda supaya gak sibuk terus hidupnya oke terakhir untuk menutup alas kita hari ini Kak Susan silahkan untuk memberikan closing statement supayalah kita bisa dandang nih hari ini silahkan Kak Susan ya sama-sama kita saling mengingatkan pentingnya menjaga diri kita lebih baik dengan melakukan self-care hal-hal sederhana terhubung dengan alam alam yang di luar itu kan ada alam kecil lagi di dalam kita berarti terhubung di alam luar juga alam di dalam tubuh kita menjaga apa yang kita makan tadi makan tidak hanya mulut tapi mata hidung telinga itu semuanya dijaga lalu mengingatkan untuk berlatih hal yang sederhana pilih deh apakah akan pasang alarm untuk mengenali nafas tadi atau berjalan di alam dengan benar-benar berjalan memberikan waktu meet time yang berkualitas meet time yang berkualitas oke terima kasih banyak hari ini aku sering dapat banyak pencerahan dan aku yakin teman-teman yang gabung di sini juga terima kasih banyak dan semoga yang dapat hari ini juga bermanfaat teman-teman bisa menerapkan menyapa diri dan lain sebagainya oke terima kasih banyak dari psikologi tanpa nama mengucapkan sukses dan sehat selalu berkhasisannya kira-kira kita bisa kolaborasi lagi baru-baru boleh akan ada kelas-kelas saya mengajarkan beberapa teknik self-care jadi ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan 2022 ini belum ada jadwal sementara karena masih dimusuaikan tapi nanti kalau ada kelas saya akan info di psikologi tanpa nama atau di ekologi tapi untuk bulan Februari ini nanti ada buku kak saya ada buku namanya my map my journey itu tentang cerita saya ketika saya menjadi relawan di beberapa lokasi bencana kak dari mulai Aceh sampai ke Nepal dan Jepan silahkan infonya nanti ada oke siap menarik sekali ada buku ada kelas nanti kita minta informasinya supaya banyak orang makin bisa ngerti tentang self-care oke kalau gitu saya lagi terima kasih terima kasih selalu teman-teman yang hadir disini juga sehat dan sukses selalu jaga protokol kesehatan teman-teman juga semoga self-carenya juga bisa berhasil oke begitu saya teman-teman sampai ketemu di tanpa nama sore selanjutnya siapapun nama kalian tinggal kita nama peduli akan di kesehatan mental kalian sampai jumpa tidak tidak susah selesai selesai Terima kasih.